Hampir seminggu kasus pembunuhan terhadap seorang pria parubaya yang ditemukan tergeletak di dalam rumahnya dengan kondisi berlumuran darah hingga saat ini belum terungkap. Polisi dari Polresta Pekanbaru terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pelaku pembunuhan tersebut dengan memintai keterangan beberapa saksi. Dari hasil olah TKP ulang, polisi menduga pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak. Ini setelah ditemukan adanya kerusakan terhadap rumah korban. Doakan segera terungkap ada titik temu, titik terang benerang tadi malam anggota bekerja sampai pagi dan sudah laporkan ke saya bagaimana profil ketika kita melaksanakan olah TKP pertama agak tertutup. Artinya misteri gelap itu masih tertutup, kita melaksanakan olah TKP kedua kita baru didapat bahwa masuknya pelaku adalah upaya paksa. Kalau masuknya pelaku tidak upaya paksa berarti ada orang dekat, orang kenal, tapi ketika kita berbicara masuknya pelaku dengan upaya paksa, ada seseorang yang memaksakan diri hadir di kediaman dan ini sedang diolah dan itu akan cepat terungkap. Seperti berita sebelumnya, korban yang tinggal sendirian ditemukan oleh adik kandungnya di dalam rumah dengan kondisi tertelungkup bersimba darah dan dari otopsi rumah sakit Bayangkara, Polda, Riau ditemukan adanya kekerasan di kepala korban. TVN Rawan dan Danata melaporkan.